Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi belajar fisika bersama Pandu Sam Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya Bersyukur kepada Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Anak-anak semoga kalian tetap sehat Kita kan udah belajar hukum Bernoulli, asas Bernoulli ya Yang kemarin sudah dipelajari Yang rumusnya panjang itu Eksperimen kamu itu Itu juga menggunakan rumus itu Ya Jadi sebetulnya ini nak Jadi Kemarin Kemarin kan kamu disini ada kursinya Dikasih kursi ya kan Itu ya kan Sehingga ini Jatuhnya ke bawah Penjelasannya Jadi P1 P1 itu disini Ini P2 disini Tapi P1 sama dengan P2 Karena dia tekanan udara Yang ini Keluar P2 Ini disini Air ini kan turun Ini P1 Tapi karena saking rendahnya Kecil gitu Makin dianggap 0 nak Dianggap 0 Ya Jadi hasilnya Berarti ini dicoret Ini kan sama besarnya Ya Kemudian yang P1 nya ini 0 Begitu Maka yang di Yang dicari tinggal Ini nak A1 nya lebih besar kan Jadi Rho G Kali A1 dikari Kurang A2 Kan gitu Sama dengan tinggal Setengah Rho P2 Kewadrat setengah Rho P2 Kewadrat Rho nya dicoret juga Ya Jadi tinggal 2G H1 Dikurang Dikurang H2 Dikurang H2 Sama dengan P2 Kewadrat Sehingga P2 Kewadrat Sama dengan 2G Kurang H1 Kurang H2 Atau P2 Sama dengan Akar 2G H1 Kurang H2 Ya Yang ini H1 kurang H2 Itu ini Jadi ini H1 Dikurang H2 Coba lihat tuh Sebelah sini H1 Ini H2 Jadi P2 Sama dengan Akar 2G H Nah Kemudian Untuk Sampai di bawah Untuk sampai di bawah Itu butuh waktu Ya Waktunya Berapa Gitu H2 Kan sama dengan Setengah GT T kuadrat T kuadrat Gitu Ya T nya Berarti Apa ini Akar 2H Per G 2H2 Per G Kan begitu Akar 2H2 Sekarang Jaraknya Itu V Kali T Jadi X Sama dengan V nya V2 V2 Kali T V2 nya Berapa itu Akar 2G H Kali T nya Akar 2H2 Per G Akar G nya Dicoret Makanya X Sama dengan Begitu X Sama dengan Akar 4H 4H Kali H2 Nah H2 ini Sering diberi Lambang H besar Maka Akar 4 itu 2 Jadi X Sama dengan 2 Akar H H Saya tahu saja H yang kebawah Dari ujung Ke sini Dari ujung Ke sini Ya Dari ujung Ke sini Ke bawah Itu Itu H besar Dari Dari Belobang Bocor Ke atas Itu H kecil Jadi Gampangnya Jaraknya Adalah Akar 2 akar Ketawa Bapak Udah tulis lagi Jadi X itu Jarak Pancarnya Adalah 2 Akar Ketawa H H H H Ini Ke atas Kenapa Kok Makin Lama Makin Dekat Makin Dekat Karena Ininya Makin Turun Tinggi Air Yang Dari Atasnya Ke Sini Makin Turun Sehingga Jaraknya Makin Dekat Ya Kalau Diteruskan Sebetul Pada Keputusan Tanggit Tidak Ada Perbedaan Tekanan Berapa Kecepatan Air Keluarnya Berapa Kecepatan Ini Akar 2 G H Berapa Jarak Pancarnya 2 Akar H2 H Atau 2 Akar Ketawa Begitu Ya Jadi Kalau tahu Teorinya Nah Kalau ingin Kalau ingin Jadi grafiknya Kamu tuh Kalau yang lurus Berarti salah Grafiknya Jadi Jadi Kalau X Maka Maka Dia akan Menjadi 4 H H Begitu Ya Jadi Grafiknya Tidak lurus Tapi Grafiknya Melengkung Ke bawah Turun Ke bawah Tapi Melengkung Halo Halo Sahabat Di Di Masa Kebiasaan Baru Seperti Sekarang Ini Ingat Selalu Pesan Ibu Keluar Rumah Kalau penting Saja Ya Nak Ingat Untuk Selalu 3M 3M Itu Mudah Dilakukan Dan Bisa Mencegah Penyebaran Virus Corona Menggunakan Masker Mencuci Tangan Dengan Sabun Dan Air Mengalir Menjaga Jarak Sahabat Digbud Kalau kamu Sayang Keluarga Jangan Bawa Virus Ke rumah Ingat Pesan Ibu Ingat 3M Anak Sekalian Jadi Yang pertama Tadi Kebocoran Tangki Bapak Ingin Bahas Yang kedua Percobaan Prinsip Bernoulli Itu Terjadi Pada Gaya Angkat Pesawat Bodi Pesawat Itu Melengkung Melengkung Bawahnya Juga Melengkung Terus Bodi Badan 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 Sayapnya juga begitu Jadi Tidak Akan Kamu Temukan Pesawat Yang Kayak Kereta Lurus Badannya Enggak Ya Atau Mungkin Nanti Sayapnya Juga Lurus Sayap Pesawat Lurus Aja Kayak Papan Bentuknya Kayak Ikan Hiuk Kayak Burung Begitu Semua Seperti Itu Kenapa Jadi Burung Itu Kalau Sedang Terbang Ya Dia Akan Memiliki Kepak Sayapnya Sayapnya Melengkung Gitu Juga Jadi Tidak Ada Yang Rata Jadi Burung Sih Gak Mikir Tapi Oleh Allah Menggunakan Hukum Fluida Dinamik Yang Udara Masuk Dipanaskan Lalu Memberikan Semburan Ke Belakang Set Akibatnya Pesawatnya Bergerak Kedepan Pada Saat Bergerak Kedepan Gaya Angkatnya Belum Ada Jadi Pada Saat Terdorong Kedepan Terjadi Perbedaan Jarak Jadi Ada Yang Melalui Ini Jarak Kesini Ini Jarak S1 Dan Undara Yang Dibawa Melewati Dengan Jarak S2 Coba Bukankah S1 Lebih Panjang Daripada S2 Jadi Jarak Yang Ditempuh Lewat Atas Lebih Panjang Daripada Jarak Ditempuh Lewat S2 Karena Jaraknya Lebih Panjang Maka Kecepatan Yang Di Atas Ini V1 Itu Harus Lebih Besar Daripada V2 Yang Dibawa V1 Lebih Besar V2 Ingat Ingat Bahwa V Gitu Kan 1 Ditambah Rho GH 1 Ditambah Setengah Rho V1 Kuadrat Sama Sama Dengan V2 Ditambah Rho GH2 Ditambah Setengah Rho P2 Kuadrat Kalau Kalau Kecepatannya Lebih Besar Maka Tekanannya Akan Menjadi Lebih Kecil Ibat Dari Perbedaan Tekanan Ini Maka Akan Ada Dorongan Ke Atas Berarti Ada Tekanan Ke Atas Lebih Besar Jadi Tekanan Di bawah Lebih Besar Maka Pesawatnya Jadi Ngangkat Saratnya Apa Bergerak Cepat Dulu Jadi Bergerak Cepat Makanya Setelah Setelah Satu Kilometer Bergerak Pesawat Baru Ngangkat Jadi Ngangkat Gitu Itu Prinsip Bernauli Saratnya Apa Desainnya Benar Lengkungan Di atas Itu Lebih Lengkung Supaya Jarak Lintasannya Lebih Panjang Untuk Apa Jarak Panjang Lintasan Lebih Panjang Untuk Kecepatan Udara Di atas Lebih Besar Kecepatan Lebih Besar Tekanan Kecil Akhirnya Mendorong Ke atas Bedaan Tekanannya Delta P Tengah Rho Kali Yang Di atas Lebih Kecil P1 Kewadrat Dikurang P2 Kewadrat Delta P ini Delta P ini Adalah P2 Dikurang P1 Delta P nya Itu Adalah P2 Dikurang P1 Lalu Berapa Gaya Angkat Pesawat Gaya Angkat Pesawat Itu Adalah F Sama Dengan Delta P Kali A Jadi F Sama Dengan Delta P Kali A Jadi Setengah Rho A Kali P1 Kewadrat Dikurang P2 Kewadrat Gaya Angkat Itu Tergantung Pada Rho Rho Masa Masa Jenis Masa Jenis Masa Jenis Udara A Kemudian A Luas Penampang Penampang Makanya Anak Supaya Besar Berarti Luas Penampang Besar Jadi Sayap Harus Gede Gitu Kalau Sayap Kecil Enggak Bisa Terbang Juga Kurang Kurang Kuat Terbang Kalau Kamu Lihat Sayap Pesawat Tempur Malah Sayap Semua Ya Coba Lihat Yang Pesawat Siluman F Berapa Yang Punya Amerika Serikat Itu Yang Kalau Helikopter Beda Kalau Helikopter Itu Mementum Ya Kalau Itu Pake Momentum Iya Beda Gitu Ya Momentum Ya Aksi Reaksi Jadi Kalau Helikopter Justru Emang Ngedorong Kebawah Karena Ngedorong Kebawah Jadi Keangkat Gitu Jadi Kalau Dia Gaya Angkat Gaya Angkat Pesawat Sama Gaya Dorong Pesawat Helikopter Itu Ada Di Baling Baling Gitu Tapi Kalau Pesawat Penumpang Itu Gaya Dorong Aja Baling Baling Itu Atau Mesin Itu Hanya Mendorong Aja Gaya Angkatnya Karena Perbedaan Tekanan Jadi Gitu Ini Tabung Pitot Itu Digunakan Untuk Mengukur Kecepatan Aliran Udara Jadi Ada 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 Alat Yang Sederhana Jadi Sederhana Itu Ini Pertama Tabung Tabung Panjang Kayak Paralon Aja Paralon Awalnya Begitu Paralon Dipotong Begitu Ya Dipotong Terus Nanti Di bawah Ini Dilubangin Dua Dilubangin Terus Ini Dikasih Apa Namanya Tabung Kecil Pipa Kecil Gitu Tapi Masukin Lagi Kesini Menghadap Kesana Nah Gitu Pada Saat Pesawat Bergerak Maka Udara Akan Mendorong Masuk Kesana Sebagian Udara Masuk Kepipa U Tertahan Menekan Jadi Menekan Tapi Ini Naik Tertahan Sehingga Terjadi Perbedaan Tekanan Delta P Sama Dengan Masa Jenisnya Ro Aksen Kali G Kali H Delta P Disini Jadi Kenaikan Ini Karena Perbedaan Tekanan Sedangkan Perbedaan Tekanan Disini Karena Perbedaan Antara Antara Udara Yang Disini Dengan Udara Yang Lewat Di Pinggirnya Yang Masuk Kesini Berhenti Ini Kecepatannya 0 V Atau Ini V1 Ini Ada V2 Ini V2 0 Begitu V2 0 Sehingga Beda Beda Tekanan Pipa U Masa Jenis Ro Aksen Adalah Ini Sedangkan Beda Tekanan Pada Pipa Horizontal Adalah Delta P Sama Dengan Setengah Ro V Karena V V1 0 Maka Tinggal Setengah Ro V Kwadrat V Sama Dengan Akar 2 Ro Aksen GH Dibagi Ro Ini Contoh Real Alatnya Nempel Kayak Gini Masuk Udara Yang berikutnya Alat Venturimeter Nah Kalau ini Digunakan Untuk Mengukur Kecepatan Aliran Jat Cair Kecepatan Apa? Kecepatan Sungai Kecepatan Apa? Kecepatan Pipa Minyak Lalu Lalu Butuh Dua Paralon Dengan Ukuran Yang Berbeda Jadi Paralon Ini Disambung Ke Paralon Kecil Terus Nanti Dikembalikan Lagi Jadi Dikecilkan Dilobangin Sebelah Sini Dikasih Pipa Yang Panjang Panjang Air Masuk Kesini Ini V1 Ini V2 Kamu Tahu Karena Permukaannya Mengecil Maka V2 Akan Lebih Besar Daripada V1 Kan Begitu Tekanannya Mengecil Tekanannya Mengecil Jadi P1 Ini P2 Jadi P2 Lebih Kecil Dari P1 Nah Karena Ada tekanan Air itu Naik Disini Disini Juga Naik Tapi Karena P1 Lebih Besar Daripada P2 Air Yang Naik Di Pipa Vertikal Beda Tinggi Nah Perbedaan Tinggi Ini Karena Memang Beda Tekanan Di Delta P Hanya Rho G Kali H Yang Di Pipa Horizontal Perbedaan Tekanannya Ini Delta P Delta P Sama Dengan Setengah Rho Yang Ini Lebih Besar Jadi V2 Kwadrat Dikurang V1 Kwadrat Rho GH Sama Dengan Kan Gitu Setengah Rho Kali V2 Kwadrat Min V1 Kwadrat V2 Sama Dengan V1 Kali A1 Per A2 2 GH Sama Dengan V1 Kwadrat Kalikan Dengan A1 Kwadrat Per A2 Kwadrat Dikurang Satu Kasih Ini Kecepatan V1 Itu Kecepatan Air Yang Mengalir Melalui Pipa Di Tabung Venturi Yang Diberi Lobang Ke Atas Berapa Gaya Angkat Pesawat Ketika Di Angkasa Udara Rho 10 Kg Per Meter Per Kubik Mengalir 105 Meter Per S Di Bagian Atas Dan 95 Meter Per S Di Bagian Bawah Luas Sayap 50 Meter Per Segi Iya Jadi Berapa Gaya Angkat Pesawat Gaya Itu Force Ini F Ya Di Angkasa Ketika Di Angkasa Udaranya Ini Rho Mengalir Ini 105 Ini V1 Ini V2 Di Bagian Bawah Luas Sayap Luas Sayap Luas Area A Tengah Rho Berapa Tadi 10 Iya A 50 Terus V1 105 105 Kuadrat Dikurang 95 Kuadrat Setengah Kali 10 Berapa Joko 5 5 5 Kali 50 250 250 Gitu Cepet Nah Ini Gimana Ngitungnya 105 Kuadrat Dikurang 95 Kuadrat Kalau Kepet Pake Manual Kamu Susah Coba Lihat Perhatikan Bapak Kamu Harus Pake Teori Matematik Matematik Itu A Kuadrat Dikurang B Kuadrat Adalah A Plus B A Min B Jadi Ini Hitungnya 105 Ditambah 95 Dikali 105 Dikurang 95 Begitu A Kuadrat Min B Kuadrat A Plus B A Min B Jadi Kalau Utak Ati Kamu Nyari Kalkulator Lama Itu 250 Ini Tambah Ini Kan 200 Kak Ya Ini Kurang Ini 10 25 Kali 2 Berapa 50 Kan 1 2 3 4 1 2 3 4 Jadi 500 Ribu Newton Tangki Air 1000 Liter Disi Penuh Air Dengan Ketinggian 1,70 Meter Pada Ketinggian 72 Sentimeter Dari Bawah Terdapat Kebocoran Kecil Arah Mendatar Berapa Besar Kecepatan Air Keluar Berapa Jarak Lancar Kebocoran Iya Coba Lisma Ini Kan Butuh Kecerdasan Penuh Numerasi Jadi Sesuatu Angka Angka Ini Divisual Kan Coba Tangki 1000 Liter Tangki 1000 Liter Ya Penuh Diisi Dengan 1,70 Meter Tingginya Berapa Ini Penuh Air Ya Penuh Air Penuh Ini Tingginya 1,70 Meter Ya Kan Terus Pada Ketinggian Tujuhnya Dari Bawah Terdapat Kebocoran Ini Bocor Ini 0,72 Ya Meter Terus Berapa Kecepatan Air Keluar Ini Ini Tadi Ini Rumusnya Apa V Berapa Jarak Pancar Pocoran Ini Jarak Pancar Ini X Ini X Ini X Nah Sekarang Kamu Rumusnya Harus Tahu V Itu Akar 2 GH Kan Gitu Sedangkan X Adalah 2 Akar Ketawa H Tinggal Mana Kamu Tahu Gak Mana Itu H Itu Yang Ini Ini H Kalau Yang Ini Ini H Gitu Isma Aduh Isma Isma Ya Coba Yang 1,7 Ini Dari Atas Kebawah Yang Ini 0,72 Ini H Gede Ya H Kecilnya Berapa Isma 0,98 0,98 Ya Yaudah Kalau Jadi Kuncinya Disitu Kuncinya Adalah Kamu Dilatih Kemampuan Numerasi Angka-angka Itu Divisualkan Visualkan Kalau 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 H Yang ngapalin Rumus Enggak Tahu Jadinya Pertanyaan Yang pertama V Akar 2 GH Sekarang X-nya X-nya 2 Akar Ketawa 2 Kali Nah Gitu 0,98 Kali 0,72 Udara Pro Sama Dengan 1,1 Kilogram Per Meter Mengalir Tabung Pitot Yang Dilekati Pipa U Dan Diisi Air Pro Sama Dengan 1100 Kilogram Per Meter Akibat Aliran Udara Terjadi Perbedaan Tinggi Air 5, Sentimeter Berapa Beda Tekanan Dalam Pipa U Berapa Kecepatan Aliran Udara Perbedaan Tekanan Itu Kan Delta P Sama Dengan Ro Aksen GH Ini Ro Aksen Itu Jat Cair Ini Ro Aksen Ini Udah Nanti Kamu Hitung Ro Aksen 1100 G 10 H 0,05 Ini Hitung Berapa Lalu Berapa Kecepatan Aliran Udara Nanti Pakai rumus Lagi Delta P Kan Sama Dengan Setengah Ro Kali V Kuadrat Gitu Nanti Masukkan Ini Ini Ganti Di Sini Sekarang Ro Yang Setengah Kali Ro 1,1 Kali V Kuadrat 100 Berikutnya Luas penampang Saluran Itu Adalah 2 Banding 1 Ketika Air Ro Sama Dengan 1000 Mengalir Terjadi Perbedaan Tinggi Dalam Tabung Vertikal 6,20 Meter Berapa Perbedaan Sekanan Antara P1 Dan P2 Berapa Perbandingan Antara V1 Dan V2 Berapa Besar Kecepatan V1 Iya Berapa Perbedaan Tekanan Antara P1 Dan P2 Jadi Ini Runusnya Itu Nanti Nanti Kamu Tinggal Hitung Ini Delta P Ro GH Ro Ini Air 1000 X 10 X H 0,20 10 X 0,2 2 Jadi 2000 Kan Gitu Iya Berapa Perbandingannya Perbandingannya Kalau Kalau ini 2 banding 1 Ini 2 banding Berarti V1 Sama Dengan Atau V2 Sama Berarti Setengahnya Kan V2 2 Kali V1 Kan Ya Karena Ini V2 Lebih Kecil Lebih Kecil 2 Setengahnya Terus Berapa Kecepatan V1 Kecepatan V1 V1 Kan Tadi Rumahnya Ada A2 Kali Akar Gitu Kan Ro GH Dibagi A1 Kuadrat Dikurang A2 Kuadrat Gitu Ya Iya Jadi A2 Masukin Angkanya Begitu Sampai Jumpa Nanti Dilengkapi Angka-angka Tadi Yang Belum Ketemu Dilengkapi Detil Gitu Ya Di Tugas Catatan Refleksi Terima kasih Mudah-mudahan Tetap Sehat Kita Tutup Dengan Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Irrahmilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima